Hai hai sahabat Mama Vio hari ini Mama Vio mau share cara bikin nastar daun yang enak cara buatnya sangat simpel langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya pertama-tama siapkan 200 gram margarin di dalam wadah disini saya menggunakan margarin merek blueband ya sahabat Mama Vio blueband cake and cookies kemudian tambahkan 75 gram butter boleh gunakan butter apa saja boleh wisman orchid dan lain-lain kemudian tambahkan 65 gram gula halus kemudian nyalakan mixer gunakan speed yang tinggi kita mixer sampai tercampur rata saja tidak perlu lama ya sahabat Mama Vio cukup sampai rata saja nah saat sudah rata seperti ini kita matikan mixernya terlebih dahulu lalu mulai masukkan dengan tiga butir kuning telur saat kuning telur sudah masuk mulai nyalakan mixer kembali kita mixer cukup sampai tercampur rata saja sebelumnya buat sahabat Mama Vio yang baru bergabung jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat Mama Vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari Masak with Mama Vio kalau sudah rata seperti ini kita matikan lagi mixernya kita akan masukkan bahan-bahan lainnya pertama kita masukkan 250 gram tepung terigu kemudian masukkan 45 gram tepung maizena dan masukkan juga dua bungkus susu bubuk disini saya menggunakan susu denkau nah kemudian kita mulai nyalakan mixer kita akan mixer kembali dengan speed yang rendah sampai semuanya tercampur dengan rata terlihat sudah tercampur rata seperti ini kita akan tambahkan dengan 50 gram keju cedar parut matikan terlebih dahulu mixernya kemudian nyalakan kembali cukup menggunakan speed yang rendah kita mixer sampai tercampur rata saat sudah tercampur rata seperti ini segera matikan mixer aduk rata menggunakan spatula terlihat sudah tercampur rata seperti ini kita akan ambil adonannya kurang lebih 20 gram kita akan bentuk masing-masing seberat 20 gram atau sahabat Mama Vio mau yang lebih besar atau lebih kecil tinggal ditambah atau dikurangkan saja ya untuk membuat master daun kita membutuhkan selai nanas disini saya menggunakan selai nanas secukupnya saja untuk video lengkapnya atau cara buat selai nanasnya sahabat Mama Vio bisa lihat di video sebelumnya nanti saya akan taruh linknya di description box ya sahabat Mama Vio ambil 20 gram adonan kemudian kita bulat-bulatkan kemudian dipipihkan lalu isi dengan selai nanas dalamnya seperti ini tutup sampai selai nanas tidak terlihat nah kurang lebih seperti ini dirapikan dibulat-bulatkan seperti ini agak sedikit lonjong nah kurang lebih seperti ini saat sudah rapi kita akan bentuk dan kita akan jepit menggunakan cetakan nastar ya kita akan bentuk seperti daun seperti ini sahabat Mama Vio bisa ikuti gunakan cetakannya kurang lebih seperti ini bentuk adonan seperti daun seperti ini sampai semua adonannya habis setelah dibentuk daun seperti ini tata detas loyang jangan lupa loyang olesi dengan margarin ya sahabat Mama Vio nah saat sudah terbentuk seperti daun seperti ini kita mulai meng oven sebelumnya panaskan oven terlebih dahulu setelah oven panas masukkan adonan nastar daun ke dalam oven disini kita akan panggang di awal 20 menit dengan suhu 200 derajat atau disesuaikan dengan oven masing-masing saja ya atau sahabat Mama Vio menggunakan oven tangkering gunakan oven yang ada di rumah saja tidak masalah ya sahabat Mama Vio tinggal disesuaikan saja setelah 20 menit segera keluarkan dan ini masih setengah mateng ya sahabat Mama Vio olesi dengan kuning telur di permukaannya setelah semua permukaan kue nastar daunnya sudah diolesi dengan kuning telur segera kita masukkan kembali ke dalam oven kita akan panggang kembali selama 20 menit atau sampai kue nastar daunnya matang saat kue nastar daunnya sudah kuning kecoklatan seperti ini segera keluarkan dan kue nastar daun ala masak with Mama Vio sudah jadi sangat simpel bukan sahabat Mama Vio bisa lihat mateng dengan sempurna ya setelah nastar daunnya dingin siap untuk disajikan rasanya yang enak teksturnya lembut kemudian bateri manisnya pas ditambah dengan rasa manis dari selai nanasnya kebayangkan kan rasanya gimana auto nambah bolak-balik nih makan kue nastar daun selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat see you on the next video and bye-bye bye bye bih